Intro Intro Hero pikuk jalanan ibu kota menjadi pemandangan indah di restoran Keiyaki yang berlokasi di lantai 90 Pan Pacific dan menjadi restoran tertinggi di Jakarta. Seperti namanya, Keiyaki menyuguhkan makanan khas Jepang. Safe-nya juga langsung dari negeri Sakura yakni Safe Eksekutif Kunihiro Moroi yang berkolaborasi dengan Safe Takagi Kazuo. Dibuka dengan Monaka Salmon Marinated wafer renyah yang isinya merupakan salmon yang sudah dimarinasi. Tekstur wafer yang crunchy dipadukan dengan lembutnya potongan salmon, timun, dan alpukat yang segar. Lalu ada juga Salmon Belly Carpaccio potongan perut salmon mentah yang sudah diberi saus khas Jepang. Tampilannya cantik sekali. Ditambah dengan bunga yang bisa dimakan. Walau mentah, tak ada rasa amis sama sekali. Cocok buat Anda yang suka sashimi. Ada yang gak kalah segar. Dashi Jelly Vinegar Seafood isinya bogabahari dan potongan timun. Penyuka sushi fusion juga bisa pesan Unagi Travel Roll dan Spicy Salmon Roll. Sushi Unagi ini rasanya mewah banget. Soalnya di bagian bawah ditambah dengan bumbu travel yang aromanya semerbak di dalam mulut. Jangan lupa coba juga grilled oyster alias tiram yang sudah diberi potongan sayur, juga saus mayonaise yang gurih dan pedas. Sebagai penutup, ada warabi mochi yang terlihat simpel tapi proses pembuatannya memakan waktu. Oh, this is a speciality from Kyoto. Mochi, the warabi mochi. The cooking to one hour cooking and then like more pictures. Normally mochi is a sticky rice, the white color. This is a name mochi but no mochi. Warabi mochi is a warabi flower. Only from Japan. Hasilnya memang betul-betul lembut. Warabi mochi disajikan dengan kacang merah dan juga gula. Tapi dimakan tanpa apapun, rasanya juga sudah oishi. Ayo ngaku, siapa yang mau nyusul ke sini? Dari Jakarta, Nanin Yoniar. Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih.